Suhu politik Cilang Pilkada, Jawa Timur kian memanas. Kedua bakal calon Gubernur Jatim, Gus Ipul dan Kofifah Indar Parawansa saling berebut suara nadiyin. Masing-masing bakal calon juga mengklaim mendapat restu dari sejumlah ulama dan kiai kos NU Jatim. Bahkan Gus Ipul mengklaim dirinya didukung kiai Madura dan Tapal Kuda, sementara Kofifah didukung kiai Haji Solahuddin Wahid Tembuir Njombang. Tak hanya itu, hari ini pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Umah, Surabaya, kiai Haji Asep Saifuddin Kholin juga mengeluarkan pernyataan sikap mewajibkan bagi warga Jawa Timur memilih Kofifah Indar Parawansa pada Pilkada Jatim 2018 mendatang. Pernyataan ini dikeluarkan setelah tim 17 yang terdiri dari sejumlah kiai Pondok Pesantren Jawa Timur melakukan istijat politik hingga memutuskan memilih Kofifah sebagai cagup jatim. Di Indonesia ini jangan sampai pemilih memilih kucing dalam karu. Karakter, apa karakternya? Jujur dan dapat dipercaya. Kemudian berkemampuan, indikatornya apa? Beliau begitu kaya dengan gagasan dan wawasan, begitu gampang dalam menyampaikan wawasan dan gagasannya, mudah dimengerti oleh masyarakat awam pun. Pondok Pesantren Amanatul Umah juga mendeklarasikan sahabat Kofifah yang dihadiri oleh sekitar 500 relawan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Bagus Setiawan, KTV